Muzik Tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam Tanya begitu Untuk mau dialog dengan menggunakan Al-Quran Berdialog tentang ketuhanan filsafat Berat, berat sekali Karena dia diajar untuk berdali Atau kita bilang begini Mungkin yang Bapak maksudkan mencari kelemahan Kristen Kalau dia Tuhan kenapa dia tergantung di Kesalib Begitu kan Itu pertanyaannya Itu pendeta dengan mudah menjawab itu Kalau pendeta hanya kaliber Dengan mudah Yang kami imani kata orang Kristen Bukan kemanusiaan yang tersalib Tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam manusia Yesus Itu jagonya pendeta Makanya jangan pernah akui Yesus itu adalah Yesus itu adalah Isak Posisi Isak tetap Nabi Yesus itu adalah Tuhan Kristen Siapapun Bendah atau mahluk yang engkau Tuhan kan Dan kemudian jadi agamamu Itu urusan Tapi ketika Sudah melibatkan Nabi-Nabi di dalam Islam Pasti kami orang Islam Membelahnya Berarti maksud saya Yang kami Tuhan kan bukan orang yang tersalib Yang kami Tuhan kan adalah Keilahian yang bersembunyi dalam orang Dalam manusia Yesus itu Bapak mau jawab apa lagi Nah makanya sebelum debat Jangan pernah mengakui Bible Kristen itu Injil Dan Isak adalah Yesus Karena Nabi Isak Tidak mampu Divisualisasikan Baik dalam bentuk gambar Maupun Foto Nabi Muhammad saja tidak ada gambarnya Kok bagaimana Nabi Isak ada gambarnya Siapa itu Orang yang disalib Tidak ada lain Kecuali Orang yang diserupakan dengan Nabi Isak Sebagaimana keterangan Al Buku yang paling bagus Yang akan Bapak tanyakan tadi Untuk referensi Ini ada buku saya Dengan judul Kebenaran Islam Menurut mantan pendeta Buku ini Tidak pernah mengatakan Orang Kristen masuk neraka Dari ayat Al-Quran Gak ada Gak pernah saya pakai Al-Quran Untuk menjebak orang Kristen masuk neraka Tapi buku ini Dalam buku ini Yang mengatakan orang Kristen masuk neraka Adalah Ayat-ayat Kristen Itu sendiri Menyanggah lawan Mengalahkan lawan Dengan kitab lawan Itu Jangan pernah mengatakan dengan Al-Quran Kalau kita bilang dia masuk Masuk neraka karena Al-Quran Allahu Akbar Dia akan bilang Kitab saya mengatakan Saya masuk surga Ayo Coba Waktu Ustaz Somad Dilaporkan terkait Peristiwa salib Ulama besar Ustaz Somad ini Di kalangan umat Umat Islam Sekarang saya mau tanya Begitu Ustaz Somad dilapor Adakah argumen dari Ustaz Somad Untuk bisa belah ini Dia walaupun kafir Tapi dia legal di negara ini Tetapi kalau Ustaz Somad sampai dipanggil Saya akan siap bersaksi Sebagai saksi ahli Akan saya katakan Bahwa eksekusi salib itu Bukan terjadi pada Yesus Kristus Atau Issa Al-Quran Ketika beliau diadukan di polisi Bapak lihat Jamabel bisa perhatikan Konferensi Konferensi MPMUI Tanggal 21 Agustus MUI pun angkat tangan Karena Sehebat-hebat Kiai Sehebat-hebat Ustaz Mereka gak mengerti Konsep kebohongan Kapil Kristi Yang paling tahu Tentang kebohongan itu Adalah kami Kami yang dari kapil Orang dari kapil pun Tidak semua bisa tahu Kecuali memang sudah ahli Seperti saya Jadi kalau saya katakan Tidak ada Saya akan bilang Di depan hakim Peristiwa penyaliban itu Bukan peristiwa Yesus Atau Issa Atau Jesua Masya Atau Lesos Kristus Atau The Christ Jesus Atau siapapun Yang dituhankan Kristen Yang disalib Yang pertama Bapak Hakim Ini cerita gila Dimana ada Tuhan disalib Itu satu Karena ini dipanggil Sejarah Diranahu Hukum Horizontal Padahal ini tidak bisa dipindanakan Ini adalah hukum fair Vertical Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!